Pencari Kayu Galam Tewas di Mangsa Buaya Seorang pekerja pencari kayu galam ditemukan tewas mengenaskan setelah di Mangsa Buaya di Muara Pangkoh, Kecamatan Sempangau, Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Senin 1 Maret 2022. Korban bernama Ahmadi, usia 43 tahun, warga desa Kanamit, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau. Tunggu korban ditemukan pada selasa pagi 1 Maret 2022 dengan kondisi tidak utuh lagi, hanya tersisa dada dan kepala. Camat Sempangau, Kuala, Sugianto mengatakan, kejadian berawal ketika korban bertiga dengan temannya pergi mencari kayu galam di Muara Pangkoh, kemudian masuk ke dalam sejauh 5 km. Saat itu, anak dan saudaranya pergi keluar sebentar, sementara korban menunggu di tempat tersebut. Sebelumnya, korban diingatkan oleh temannya agar hati-hati karena bila air sudah mulai dalam, biasanya buaya dari dasa Bangau akan masuk ke parit-parit kecil. Saat kedua temannya datang, ternyata korban sudah tak ada lagi, sehingga dilakukan pencarian bersama warga setempat hingga menjelang senja. Namun esoknya, tubuh korban ditemukan sudah tak utuh lagi sekitar 1 km dari tempat lokasi awal korban hilang. Setelah dievakuasi, jasad korban dibawa ke puskesma setempat untuk selanjutnya dimakamkan di desa Kanamit. Muhammad Yakin untuk Tabikan TV